Promosi produk memang sangatlah penting untuk dilakukan pelaku usaha Selain untuk mengenal barang dagangannya, promosi yang menarik dan kreatif juga bisa menarik pembeli dan meningkatkan penjualan Begitu juga yang dilakukan pedagang kaki lima atau UMKM berikut ini teman-teman Pesan yang mereka tulis di tenda atau grobak sungguh pocak kreatif dan akan membuat kita terbahak-bahak Nah, semua channel sudah merangkum 10 kata-kata lucu di grobak dan spandu Pisang goyang Grobak gorengan ini mungkin menjual berbagai jenis gorengan ya Mulai dari tahu, bakwan dan mungkin yang menjadi spesialnya adalah pisang goreng Tapi bukannya menulis dengan benar, pedagang ini malah menulis kata pisang goreng dalam ejaan cadel Yang menjadi picang goyang Mungkin biar orang-orang tertarik aja kali ya teman-teman Dan Nah, tulisan di spandu gorengan yang satu ini jadi lucu ya teman-teman Entah belum selesai atau karena kepanjangan tulisannya menjadi sedia macam-macam gorengan Dan Dan apa yuk Jadi penasaran kan Mendoan Mekdi Ternyata salah satu resto cepat saji yang berlogo M kuning ini banyak dimensifikasi pedagang gorengan kaki lima loh teman-teman Contohnya gorengan mendoan ini Menggunakan logo M dengan huruf besar untuk menulis tempe mendoan yang dijualnya Keren banget ya teman-teman Drive-thru Sekilas gak ada yang aneh ya dari gerobak gorengan ini Tapi setelah diperhatikan di pojok sebelah kanan ada kata-kata bertuliskan drive-thru Wala-wala Jadi untuk gorengan berlaku juga ya teman-teman drive-thru nya Ayam Bakar Suka Bumi Nah pedagang ayam bakar ini punya gerobak yang sempit kacanya teman-teman Sehingga kata-katanya terpotong Harusnya ayam bakar suka bumi Jadi ayam suka bakar bumi Ih serem banget ya teman-teman Kalau emang ada ayam yang suka membakar bumi Bakso BCA Nah kali ini pedagang bakso ini pakai logo sebuah bank Yang dikenal banyak orang teman-teman Untuk menuliskan makanan dagangannya Yaitu BCA Singkatan dari Bakso Ceker Ayam Wala mungkin orang-orang yang tadinya mau KTM Jadi bakal ngebakso ya teman-teman Dijual cepat Kata-kata dijual cepat Biasanya berlaku untuk rumah Tanah atau kendaraan Tapi bagi penjual mie goreng ini Di sepanduknya dia sengaja menulis Dijual cepat Untuk makanannya Nah strategi marketingnya gitu banget ya teman-teman Tahu Teman-teman masih ingat kan situs email Yahoo Yang dulu pernah ngetrend Nah penjual gorengan tahu sumedang ini Menggunakan kata tahu Hampir mirip seperti logo Yahoo Ya emang hampir sama juga sih pengucapannya ya Nah gimana teman-teman Lucu-lucu dan kreatif kan tulisan tadi Tapi kok kenapa kebanyakan tukang gorengan ya Yang suka berinovasi seperti itu Ada yang tahu? Coba tulis pendapat lucumu di kolom komentar ya Sampai ketemu di edisi smart channel berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya